Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan-kawan sekalian Berjumpa lagi di video saya di pagi hari di hari ahad Ini kita lagi di gomong Ini suasana pagi hari di gomong Di depan itu ada merjit Pertigaan jalannya ke arah kunil guys Pagi hari ini kita lagi menunggu Om Paris Jadi kita rencanakan sepedaan ke arah utara Ke arah dopang tepatnya Jadi itu lokasinya disana ke dopang Sana ke dopang, sana utara guys Jadi lah suasana di pagi hari Di kota mataram Jadi toko-toko hari ahad ini masih banyak yang tutup Alfamart pun masih tutup Itu rencananya mau beli sarapan dulu tapi masih tutup Sudah jumpa Om Paris nih Selalu memakai masker Selalu memakai masker rupanya ini Jadi kita kemana nih Om Paris Ini mas Adrian mana ya Pak Adrian Lanter mertua ke bandara Takutnya udah terkejar dia ke sini Sebenarnya pingin juga Kebalas semalam sudah dapat pick up Tapi Corona nyanyi Kena Delta 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 pasar Belanja Surabaya Jadi ke lembar nih Kayaknya nantar dulu dah Terlalu jauh Kalau Michel kemaren ke selatan gak salah Iya ke selatan Muter-muter doang kembali lagi Keren 34 kg Mencari kabut Ternyata gak ada Om Langka kabut Langka kabut Langka kabut Oke Om Jalan sekarang Om Oke Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Oke guys kita pergi dulu ke arah utara Pagi ini suhu udara berpisar antara 24 dan 25 derajat celsius guys Padahal lagi musim kemarau tapi udaranya dingin Dan Sering hujan Udah berapa hari ini hujan teras di Ehm Mataram ini Dan di Lombok umumnya Nah inilah jalan raya Yang Termasuk paling tua yang ada di kota ini Dari zaman Belanda Jadi Melintang dari amperan sana Pantai Terus Terus Sampai Ehm Pusat perdagangan di Cakra Negara Nah inilah Kota-kota pagi hari Yang toko-toko masih banyak tutup guys Karena maklum hari ahad Dan Karena pandemi ini juga guys Sejak pandemi Corona ini Ehm Saya perhatikan Perekonomian masyarakat banyak yang menurun Nah semoga pandemi ini akan segera berakhir Dan warga bisa beraktifitas kembali normal seperti sebelum Ehm Pandemi ini Nah di depan ini Mataram Mall Jadi mall-mall ini sangat terdampak sekali oleh Pandemi ini Karena kunjungan masyarakat pun berkurang ke mall-mall Dan para wisatawan asing pun Yang biasanya rame Berkunjung ke Lombok pun Berkurang drastis Nah ini jalan raya kota Mataram Dan Di pinggir-pinggir jalan ini Trotuar Banyak disediakan Bangku-bangku Untuk Warga yang ingin beristirahat Mungkin secara pola raga Secara berjalan Bisa duduk Dan Menikmati keindahan kota di Trotuar ini Selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Di Excellence Mereka selamat menikmati 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 selamat menikmati